Akibat mengkonsumsi minuman keras, dua pemuda asal Wanasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, tega menganiaya temannya sendiri hingga meninggal dunia dengan cara diikat dan ditenggelamkan. Kesitu cilencah kejadian bermula ketika korban yang juda juga terpengaruh miras mengamuk lalu memukul kaca rumah, salah satu tersangka hingga pecah. Dua pemuda asal Wanasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yakni bernisial R dan D, pelaku penganayaan terhadap temannya sendiri berinisial I, hingga meninggal dunia hanya bisa tertunduk malu saat digirim petugas Satuan Reserse Kriminal Porles Bandung di halaman depan Maporles Bandung Kamis pagi. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 23 Juni 2019 lalu bermula ketika ketiganya tengah berpesta minuman keras di salah satu rumah tersangka, lalu korban yang terpengaruh minuman keras tiba-tiba mengamuk dan memukul kaca rumah hingga pecah yang menyebabkan emosi R dan D tersulut. Lalu R dan D memutuskan untuk mengikat kedua tangan korban dengan tali rapiah, kemudian memukul korban lalu membuangnya ke situ Cilinca. Sejak pada jam tersebut ada tiga orang yaitu satu orang anaknya dengan inisial D, kemudian dua orang temannya yaitu inisial R dan juga satu orang lagi temannya inisial I yang juga merupakan korban dalam jam tersebut. Memang mereka bertiga bertemu di rumah itu, kemudian mereka melakukan minum-minuman keras jenis dintisari, kemudian satu jam setelah mereka bertiga minuman tersebut, satu orang dengan inisial I ini yaitu korban marah memukul kaca depan rumah tersebut, kemudian menyebabkan tangannya berdarah. Kemudian dua orang tersangka ini memukul korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal 338 dan pasal 170 ayat 2 KUH pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan atau hukuman penjara maksimal 12 tahun.